Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Gigi Wawan Ingin membuatkan video terbaru lagi Pastinya kelanjutan dari video sebelumnya Video sebelumnya Yaitu tentang penyebab bayi Baru lahir sudah tumbuh gigi Nah video kali ini Saya ingin membahas Tentang perawatan khusus Untuk bayi baru lahir yang Sudah tumbuh gigi Karena kenapa? Karena Bukan suatu hal yang Biasa Bayi baru lahir Sudah ada giginya Nah itu pastinya ada masalah-masalah Tersendiri yang terjadi Apabila tetap dibiarkan saja Seperti di video sebelumnya Masalah-masalah itu sudah dijelaskan Maka di video kali ini adalah Perawatan khusus untuk Bayi baru lahir yang sudah ada Giginya Oke Jangan kemana-mana ada yang mau lewat Berikut ini Kick Nah seperti di video sebelumnya Kita lanjutkan dengan perawatan khusus Untuk bayi baru lahir yang sudah ada giginya Nah sebelum saya melanjutkan Pembahasan di video ini Alangkah baiknya Yuk Pencet tombol subscribe-nya Supaya kalian Berlangganan Dan tahu Jadi orang pertama Untuk melihat video update terbaru dari Dr. Gigi Wawan Sumantri Jangan lupa Nyalakan loncengnya Dan beri like Beserta Masukkan komentar Apabila ada beberapa Pertanyaan Yang senantiasa Nanti saya akan baca Dan pastinya Saya jawab Atau bahkan Buatkan video Jawabannya Oke Kita langsung saja Ke Pembahasannya Pembahasannya Yaitu Perawatan khusus Untuk bayi baru lahir Yang sudah ada giginya Pada umumnya Gigi natal Atau gigi neonatal Tidak memerlukan perawatan khusus Ya Namun Dikonsultasikan dengan dokter gigi Jika pertumbuhan gigi bayi baru lahir Menimbulkan masalah Jadi Setiap bayi yang sudah ada giginya begitu Dilahirkan Eh ternyata ada giginya Itu sebenarnya Tidak perlu langsung Khawatir Langsung panik Langsung Melakukan tindakan-tindakan tertentu Yang menyebabkan Kepanikan Kepentingan tersendiri Khususnya bagi ibu Yang setelah melahirkan Nah Harap tenang dulu Tidak semuanya terjadi Hal-hal yang tidak diinginkan Namun Video ini Untuk membantu Khususnya Ibu-ibu yang Mungkin ada Pertanyaan Ketika melihat bayi Yang baru lahirnya Sudah ada giginya Nah sekarang Saya bahas tentang penyelesaiannya Nah diantaranya Masalah-masalah yang terjadi Yaitu Yang pertama Dari puting ibu terluka Saat menyusuin Yang kedua Sariawan pada Lidah bayi Yang ketiga Bayi bisa kekurangan cairan Wow Yang keempat Bayi bisa tersedak Nah itu tersedak Karena apa? Kita bahas satu persatu Yang pertama Pembahasannya adalah Puting ibu terluka Saat menyusuin Nah si kecil Atau dede bayi Mungkin akan menggigit puting Pada saat menyusu Ya kan? Rawat luka Agar proses menyusuin Tidak menyakitkan bagi anda Mintalah penanganan Dari dokter Jika Luka pada puting itu Tak kunjung sembuh Karena kenapa? Yang pertama Akan merugikan Dari Ibu anda Pada saat menyusuin Karena Kalau misalkan Sudah ada giginya Puting di sekitaran Setelah-setelah itu Bisa jadi Luka atau pecah-pecah Karena gesekan-gesekan Dari gigi-gigi tersebut Ya Dan biasanya Gigi natal atau nilatal Itu tumbuh Di bagian bawah Depan Dan itu sangat kecil-kecil Dan biasanya runcing-runcing Nah Kalau misalkan itu terjadi Terus-terusan Akhirnya Akan luka Nah Terus ibunya Yang menyusuin Akan Mengalami kesakitan Dan akhirnya Amit-amit Akan enggan untuk Proses menyusuin Itu dilakukan Maka dari itu Dikonsultasikan Diperlukan Untuk ke dokter gigi Apakah penanganan selanjutnya Nah Nanti yang luka itu Akan diobatin Atau Bisa Dengan cara-cara tertentu Mungkin diolesin paslin Atau Dikompres air hangat Namun Pastinya Untuk menghilangkan rasa sakit Menghilangkan mungkin Ada pembengkakan Pergilah ke dokter gigi Untuk konsultasi Sehingga Untuk para ibu Tidak mengalami Kesakitan lagi Apabila Terjadi Pada saat Bayi baru lahir Mengalami gigi Yang Bisa melukai Daerah puting Pecah-pecah Sehingga Terjadi Luka Seperti itu Terus Luka-luka tersebut Akan Menimbulkan infeksi Yang dikhawatirkan Seperti itu Apalagi Kalau dede bayi Itu kan rentan sekali Untuk terpapar infeksi Nah maka Yang itu tadi Segera ke dokter gigi Terus yang kedua Akan terjadi saryawan Pada lidah bayi Nah Penyelesaiannya adalah Sudut-sudut yang tajam Gigi-gigi yang tajam Gigi-gigi natal Atau ner natal Yang tajam Khususnya di bagian bawah depan Ini tajam-tajam ya Biasanya Bentuknya itu Bergerigi Tidak rata seperti ini Kayak di gigi dewasa Biasanya tidak rata seperti ini Seperti gigi dewasa Nah Di situ Akan dihaluskan Apabila Gigi tersebut Melukai lidah Atau menimbulkan Saryawan Dokter gigi Dapat menumpulkan Sudut-sudut gigi Yang tajam Untuk mencegah Terjadinya saryawan Yang lebih lanjut Nah Sekarang Kalau misalkan Anak Atau bayi Apalagi Mengalami saryawan Itu sulit sekali Untuk penanganannya Pastinya Bayi tersebut Kalau terjadi luka Apalagi di dalam Rongga mulut Itu pastinya Akan merasakan Kesakitan Ya Itu jadinya Rewel Jadinya nangis Nangis terus-terus Nanti jadinya demam Nah Nanti Takutnya Dari drop Drop itu Karena kita nangis terus Karena Dede bayi itu nangis terus Terus Rewel terus Sehingga Dari daya tahan Tubuh Dede bayi tersebut Menurun Nah Jadinya makin panik Seperti itu Jadi Kalau misalkan Terjadi saryawan Pada lidah Bayi Gigi Natal Atau neonatal Atau Gigi Pada Bayi baru lahir Segera Ditanganin Mungkin dokter giginya Akan melakukan Tindakan Menghaluskan Bagian yang Tajam Atau runcing Tersebut Terus yang ketiga Bayi kekurangan Cairan Nah Kok bisa Bayi kekurangan Cairan Padahal Masalah gigi Yang bayi baru lahir Sudah tumbuh gigi Nah Ini penjelasannya Luka pada Puting ibu Dan saryawan Pada lidah bayi Dapat menghambat Proses menyusuin Dia jelaskan Kalau misalkan Udah luka Bayi apalagi Bayi akan Rewel Nangis Terus Untuk ibunya Mungkin pada saat Menyusuin Akan merasa sakit Pedih Itu akan Menghambat Proses menyusuin Segera minta Penanganan dokter Sebab kondisi ini Menyebabkan Bayi mengalami Dehidrasi Takutnya Pada saat Harusnya Jadi bayi itu Asupan cairannya Lebih banyak Karena kan Belum bisa makan Karena asupan Makanan itu Dari Asi Atau Dari Air Susu Ibu Dan Kalau misalkan Sudah saryawan Walaupun pakai Susu formula Itu bayi akan Masih rewel Biasanya Seperti itu Karena saryawan Saryawan itu luka Karena Gigi natal Tersedak Gigi prematur Gigi prematur yang goyang Dapat menyebabkan Bayi tersedak Jika terlepas Dan terhirup Oleh Bayi Terus pencabutan gigi Perlu dilakukan Pada kondisi ini Bila diperlukan Jadi tidak semuanya Jadi Anda Ibu atau bapak Harus berhati-hati Bagi yang Mempunyai Dede bayi Yang baru lahir Sudah tumbuh gigi Tapi Nanti saya jelaskan Kapan itu harus Dicabutnya Karena masih bayi Terus Pencabutan gigi Perlu dilakukan Pada kondisi ini Apabila mengganggu Bila diperlukan Pencabutan gigi Pada gigi prematur Yang Terjadi Pada Bayi baru lahir Sudah ada giginya Dilakukan Saat bayi Berusia Minimal Sepuluh hari Ya Diulang Minimal Sepuluh hari Boleh dilakukan Untuk pencabutan Jika Dibutuhkan Atau diperlukan Ya Dengan kasus-kasus tertentu Jadi tidak semuanya Harus dicabut sih memang Cuman Ini untuk menghindari Perdarahan Yang banyak Karena Bayi itu sangat rentan sekali Untuk masalah Pencabutan gigi Atau masalah luka Yang terjadi Di dalam rongga mulut Terus Kehadiran gigi Pada bayi Yang baru lahir Memang Jarang terjadi Jika si kecil Atau didi bayi Mempunyai gigi neonatal Atau sering disebut gigi Prematur Pada Bayi yang baru lahir Sudah ada giginya Nah Anda bisa Memerisakan Ke dokter gigi Spesialis anak Dan Ke dokter Anak Beda ya Dokter gigi Spesialis anak Dan dokter Spesialis anak Nah Baiknya Kita ke dua dokter itu Karena Bisa konsultasi Dan bisa sharing Rawat bersama mungkin Jika dibutuhkan Nah Anak yang ditemukan Tanda-tanda tertentu Yang ditemukan Tanda-tanda seperti itu Nah disini Pastikan Anda Memeriksa kondisi ini Ke dokter Spesialis anak Dan dokter gigi Spesialis Gigi anak Jika ditemukan Tanda-tanda Pertumbuhan gigi Yang terlalu dini Pada anak Yang seperti Yang saya sebut Tadi Nah Seperti itu semua Yang saya jelaskan Macam-macam Perawatan khusus Untuk bayi Baru lahir Yang sudah Ada giginya Atau yang sudah Tumbuh gigi Harapan saya Tetap Tenang Seperti video sebelumnya Yang saya jelaskan Jangan panik Relax saja Karena semuanya Akan berjalan Baik-baik saja Apabila Kita melakukannya Dengan Tenang Terus Berkonsultasilah Ke dokter gigi Jangan lakukan Apabila Yang tidak harus Dilakukan Perhatikan kondisi Mulut gigi Bayi kita Apakah ada infeksi Atau apakah ada Tanda-tanda infeksi Seperti itu Segera ke dokter gigi Baik Hari ini Sudah selesai Saya jelaskan Tentang perawatannya Apa saja Jangan lupa Like, comment, and subscribe Karena itu sangat penting Buat semangat saya Dan Alhamdulillah Kalian semua dukung Di video ini Semoga video ini Bermanfaat Bagi kita semua Oke Sampai disini Sampai jumpa Di next video Video selanjutnya Dan pastinya Berkaitan dengan video ini Salam sehat Gigi kuat Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa